Israel dilaporkan telah melakukan serangan udara dan tank di jalur Gaza. Serangan tersebut telah menewaskan 9 warga Palestina di Gaza. Dilaporkan, sebanyak 4 warga Palestina yang tengah berusaha pulang ke rumah tewas oleh tembakan tank Israel di Gaza Tengah. Kantor berita The Associated Press melaporkan, keempat warga Palestina yang tewas sudah dibawa ke rumah sakit di Der Alpala. Mereka mengatakan bahwa keempat warga yang terbunuh diketahui sedang mencoba pindah dari Gaza Tengah ke Gaza Utara, di mana saat ini militer Israel mencegah orang-orang untuk kembali ke rumah mereka. Selain serangan tank, Israel juga melancarkan serangan udara di kota Rafah pada Kamis 25 April 2024. Menurut pejabat rumah sakit setempat, 5 orang tewas akibat serangan Israel tersebut. Mereka yang tewas dalam serangan itu diantaranya adalah 2 anak yang diidentifikasi sebagai Sam Najar yang berusia 6 tahun dan nambahan 8 tahun. Israel telah melakukan serangan udara hampir setiap hari di Rafah, tempat di mana lebih dari separuh penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa kini mengungsi untuk menghindari pertempuran. Hal tersebut terjadi karena Israel bersumpah memperluas serangan daratnya terhadap kelompok Hamas ke kota yang berbatasan dengan Mesir tersebut. Sudah 6 bulan lebih, perang Israel Hamas terjadi. Hal ini juga mulai setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan 1.200 orang dan menyandra 250 orang. Ada pun serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza hingga saat ini telah menewaskan lebih dari 34.000 warga Palestina.